The Icarus Deception by Seth Godin The Icarus Deception by Seth Godin Ini adalah review buku saya pagi ini The Icarus Deception by Seth Godin Nah, ini tempelannya baru tadi malam Tempelannya baru tadi malam ya Saya ingin review buku beberapa yang saya sukai Buku yang menurut saya berguna pada saat ini Buku yang menarik gitu ya Jadi The Icarus Deception Saya akan mulai dengan ceritanya The Icarus Deception Jadi di zaman dulu ada sebuah sejarah dari Yunani ya Daedalus, Daedalus itu adalah ayahnya Icarus ya Lalu oleh Raja Minos Dia ini karena dianggap bisa melakukan rebel dan segala macam Maka Daedalus dan si Icarus ini ditaruh di sebuah pulau Taruh sebuah pulau kecil, di penjara gitu ya di sebuah pulau Nah, si Daedalus ini adalah ahli mesin mekanik Kayak Michael Angelo gitu ya Bisa bikin segala macam Dan dia karena banyak waktu menganggur di pulau itu Dia membuatkan sayap buat Icarus Dibuatkan sayap gitu ya Dibuatkan sayap, mekanikal sayap ya Dan dia membuat cukup lama sekali ya Akhirnya dia berhasil membuat sayap itu Dan sayap itu dilim pakai woks Woks itu apa namanya Lilim ya pakai woks Dilim ke badannya Icarus gitu ya Nah, dia bilang sama Icarus Udah kamu jalan aja Meninggalkan aja pulau ini gitu Pergio, pergio Menyelamatkan dirimu ya Dan dia ngasih pesen yang dia bilang Hati-hati, kalau terbang jangan terlalu tinggi Karena sayapnya ini nyambung Dia itu pakai lilin semua Nanti putus lilinnya Kalau lilinnya putus kamu jatuh dan bisa mati di laut Ya, dia bilang gitu Dan si Icarus ini Ya, Pak, ya, Pak Jadi, nah pada saatnya Maka Icarus ini, Icarus ini ya Dia terbang meninggalkan pulau itu Meninggalkan pulau itu dan Karena dia merasa nyaman terbang Wah, sama semangat terbang Tambah lama, sama semangat terbang ya Akhirnya dia terbang, 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 terbang Terlalu tinggi, dia lupa Dan lilinnya leleh Dan Icarusnya jatuh ke dalam lautan Saya kira namanya The Icarusi atau apa Tahun 2002 saya pernah ke Yunani Dan diceritai orang Itu loh tempatnya Icarus di sebelah sana Oke, oke Yang akhirnya Icarus ini mati Dan ini menjadi sebuah kalimat yang menarik Jadi artinya jangan terbang terlalu tinggi lah Kamu tahu Icarus itu mati karena terbang terlalu tinggi Yang dilupakan orang adalah Katanya, konon Konon Ayahnya Icarus ini bilang sama Icarus Kamu jangan terbang terlalu tinggi Karena kalau terbang terlalu tinggi Kamu akan bisa leleh Apa namanya Lilinmu ya Tapi ada pesan Jangan terbang terlalu rendah Karena kalau terbang terlalu rendah Ada banyak bahaya Satu, bahaya kamu kena ombak Yang mendadak Kedua, kamu merasa nyaman dan aman Itu yang paling berbahaya Nyaman dan aman Karena terbang terlalu rendah Dan kamu gak hati-hati Kamu masuk ke laut juga Kamu bisa mati Nah Seth Godin Penulis buku ini Seth Godin Ya Seth Godin Seth Godin Seth Godin ini punya buku yang terkenal Namanya Purple Cow Purple Cow itu buku tipis kecil Yang bilang bahwa Kita itu harus remarkable Harus beda gitu ya Lalu punya buku yang namanya All marketers are liars Semua marketer itu penipu Sebetulnya buku itu bicara tentang storytelling Storytelling itu penting di dalam marketing Dan buku itu juga buku yang sangat bagus Tapi buku Seth Godin lainnya Ada deep, ada linspin Ada banyak sekali Ini yang saya paling suka The Icarus Deception Buku ini saya suka banget Jadi Seth Godin bilang bahwa Memang terbang terlalu tinggi itu bahaya Tapi terbang terlalu rendah Itu lebih bahaya lagi Bahayanya jauh lebih banyak Daripada terbang tinggi Karena kamu tidak sadar Dan kamu merasa aku aman Aku merasa comfortable Ini lebih baik aku aman Gak usah mencoba hal yang aneh gitu ya Yang aman-aman saja Justru aman itu yang membunuh kamu Dia bilang begitu ya Sehingga ada kata-kata Fly Terbanglah setinggi mungkin Sampai lilin-lilin di sayapmu Nanti akan Punah gitu ya Atau leleh Itu menarik Nah buku ini buku yang keren Saya ingin sharing beberapa Dia bicara banyak tentang apa yang disebut dengan artis Dia bicara art Bahasa dia adalah art Art itu seni katanya dia Seni itu bagus ya Tapi dia bilang gini Dia bilang bahwa hidup ini Kacamata kita itu dibentuk oleh kacamata diri kita sendiri Apa yang kamu lihat Itu bukan barangnya Tapi siapa kamu Siapa kamu ya Dan saat ini semua ketenangan Semua damai Kita gak boleh damai Dia bilang ya A revolution is here Our revolution And it is shining a light On what we have known deep down For a long time You are capable of making a difference Of being bold And of changing more Than you are willing to admit You are capable of making art Jadi kamu mampu membuat seni Dalam hati kita Kita tahu bahwa kita gak terima Kalau hidup cuma gini aja Kita mau sesuatu yang berbeda Karena itu Kita punya keberanian untuk melakukan Nah ini yang dia menarik ya Ini untuk covid saya Saya coret-coret buku saya Yang coretan biru ini Buku ini coretannya banyak banget Jadi saya kalau melihat buku itu Melihat dari berapa banyak coretan yang ada Jadi saya hanya membaca ulang coretan-coretannya Nah ini yang biru ini Baru saya tambahin kemarin ya Covid-19 ya Time for this Saya tulis ya We have been trained to prefer being right To learning something To prefer passing the test To make a difference And most of all To prefer fitting in With the right people The people with economic power Now it's our turn It's your turn Dia bilang ya To stand up And stand out Kita tuh biasanya nurut Nurut sama guru Nurut sama orang tua Nurut sama temen Nurut sama semua orang Mungkin ini sudah waktunya Kita berdiri Berdiri di atas kaki kita Dan membuktikan Ini loh aku Dia bilang gitu Nah Dia bilang ada dua tipe The kitten and the monkey The kitten and the monkey Jadi dia bilang The kitten and the monkey Jadi ada dua tipe Binatang kecil Satunya adalah Kucing Dan satunya adalah Kera Dia bilang ini lucu Kucing itu katanya dia Kalau takut Dia akan diam di ujung Diam di ujung ya Diam di ujung aja Jadi sampai ditolongi Sama orang Sama orang Sama orang Atau sama induknya Tapi kera Itu kalau takut Tangannya gini-gini Wah Kalau ada kera Kera perempuan yang lewat Atau ibunya lewat Dia langsung tangannya begini Dan nama Nah dia bilang gitu Ini menarik sekali Menarik sekali ya Dia bilang Ada dua tipe manusia Yang nunggu ditolong Diam aja Sampai satu saat Ada orang yang Menolong kita Atau yang kita Tidak terima Bergerak terus Bergerak terus ya Sorry kita bergerak terus Dan mau meranggeh Pada kesempatan Apapun Yang ada pada kita Nah dia bilang begitu Keren menurut saya Jadi dia bilang Art Menurut dia kata seni itu ya Itu adalah Apa yang kita ingin Lakukan Dan itu yang bisa Kita lakukan Ya bilang gitu ya Dan harusnya kita jangan seperti Kucing yang diem di ujung Tapi seperti keralah Yang mau berteriak Dan lompat Dan jalan gitu Saya suka storytelling Karena itu Saya suka buku ini Karena a lot of story Di dalam buku ini Part 4 Shame Vulnerability And being night Vulnerability And being night Kryptonite Makes Superman real Kryptonite Makes Superman real Pernah jadi powerpoint saya 2013 Bulan 4 7 tahun yang lalu Jadi gini Kalau anda lihat Superman Webat Superman Lalu anda lihat bahwa Superman itu Kalahnya sama Kryptonite Ada batu di dalam dunia bumi asalnya Yang bisa membuat dia lemah dan mati Kalau sudah kena Kryptonite Nah dia bilang Kalau dalam sejak ceritanya Superman Tidak ada Kryptonite sama sekali Dimana Superman Nggak mungkin kalah sama apapun Menarik apa enggak? Nggak menarik Nggak menarik Justru cerita itu menarik Karena ada Kryptonite Justru cerita itu menarik Karena ada kelemahannya Dan Seth Godin bilang Semua orang hebat Itu punya kelemahan Justru karena kita takut Bicara ayo ego life Bukan kita Mengalahkan ketakutan kita Tapi kita menerima ketakutan kita Seperti apa adanya Dan dalam ketakutan itu Kita tetap melakukannya Bukannya kita mengalahkan ketakutan kita Tetapi kita menerima ketakutan kita Merasakannya Menerimanya Tetapi di dalam ketakutan itu Kita masih mengerjakannya Nah ini yang powerful Jadi dia bilang bahwa Kryptonite itu Membuat cerita Superman menjadi manusiawi Menjadi hidup Tanpa Kryptonite Superman doesn't matter Nggak ada gunanya lagi Tanpa weakness Tanpa infunerability Hidup ini akan boring Justru ketakutan kita Akan membuat kita Bekerja lebih keras Kemarin Saya melakukan seminar yang rekord 2240 orang kira-kira gitu ya Dan sehari sebelumnya Saya ngerjain materinya Sampai jam 12 Dan jam 4 Saya alarm untuk bangun ya Tahu jam berapa bangun 3, 4, 5 Sudah bangun sendiri Bangun Dan jam 3.50 Saya sudah berdiri gitu ya Saya taruh di IG story saya Bangun Dan jam 4 Saya sudah siapin lagi Sampai Sampai siang Jadi seminar itu Mulai jam 8 8.30 Jam 9 Baru saya bicara Sampai jam 11 2 jam Tapi saya Takut ini Ada yang salah Ada yang ini Ini belum selesai Ini Ketakutan itu Kemauan untuk kita Mau jadi perfect Kekuatan kita Bahwa kita ini Kerjaannya masih salah Ketakutan kalau nanti Ada yang keliru Ketakutan teknologinya Ada yang salah Itu yang membuat kita Jadi semangat Jadi kita mau berjuang Lebih keras lagi Bukan yang membuat kita Diam Itu cerita tentang Kryptonite Dan Superman Nah ini menarik ya Ini yang tadi saya cerita Dia bilang bahwa semuanya Di dunia ini sebenarnya Placebo 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 effect Has an impact On more than medicine Bukan hanya medicine Tapi dalam hidup kita We see what we believe Not what other way around Bukan kita lihat halnya Tapi apa yang kita percayai Ya Saya baca sepondok aja Potong aja Rarely do we see the world As it is Most of the time We are so busy Compartmentizing Judging And ignoring What we can't abide And what we see Almost nothing Kita gak ngeliat apa-apa ya Kacamata kita sendiri We don't see opportunities We fail to see pain And most of all We refuse to see the danger In doing Nothing Ya Nah ini menarik Tidak melakukan apa-apa itu Risikonya besar Tapi kita tidak pernah sadar Akan hal itu Ya Apa yang kita pikirkan itu Sebenarnya adalah Otak kita Otak kita Ya Otak kita Nah Seth Godin pernah cerita Di Kanada Itu ada Cerita ini sering saya pakai Di seminarnya Ada Batu gitu ya Tingginya 7 meter 7 meter itu cukup tinggi ya Dan orang dari atas itu Lompat di bawahnya air Dan naik ke atas Naik ke atas Itu sangat curam Dan susah gitu ya Dan kalau kamu sudah sampai atas Gak boleh turun Betul-betul dilarang Ada tulisannya Gak boleh turun dari tempat naiknya Kalau ada orang mau turun Di stop Dimarain Karena berbahaya Bisa Tergelincir Bisa jatuh Dan satu-satunya cara Cuma lompat ke dalam air itu Dan biasanya orang lihat Oh gak seberapa Dia coba Begitu dia naik sampai atas Gemeter Takut gitu ya Dan biasanya butuh 5 menit 10 menit Untuk menenangkan diri Baru mau lompat Bahkan ada yang 1 jam Gak mau lompat Disorong sama temennya Biur Masuk ke dalam air Tapi yang menarik bukan itu Yang menarik adalah Apa yang dilakukan orang Setelah dia jatuh ke dalam air Naik lagi Ternyata kita itu Punya keberanian Pertama kali itu takut Begitu jegur ke bawah Oh iya gak begitunya ya Ayo kita coba lagi Ayo kita coba lagi Dan akhirnya Naik lagi Naik lagi Naik lagi Nah itu yang kita lakukan Di dalam kehidupan kita Kita takut itu hanya pertama kali Sudah kedua Sudah mulai gak takut Ketiga gak takut Keempat sudah terbiasa Seperti anda kalau mau IG live Pertama kali Waduh bingung juga Pertama kali gak mau melakukannya Lama-lama Gampang melakukannya Gampang melakukannya Oke Saya lompat Dalam berikutnya Nah ini keren ini judulnya Sampai mau saya bikin seminar Saya tulis ya Apakah buat seminar Ini coret-coret saya Di tahun-tahun yang lalu ya Dia judulnya adalah The world's worst boss That would be you Boss paling buruk di dunia ini Ya kamu Katanya Boss yang terburu di dunia ini Ya kamu gitu ya Jadi Ini menarik Intinya dia bilang Pernah mikir gak Ini dulu saya pernah Pernah masukkan Kedalam facebook saya Di 7 tahun lalu 6 tahun lalu Siapa boss terburuk di dunia Dan hampir semua orang tahu Jawabannya saya sendiri Sebenarnya Bukan atasan anda yang buruk Bukan orang lain yang salah Boss yang terburuk di dunia Ya kamu sendiri Kamu ini tidak bisa Memimpin dirimu Kamu gak bisa Mengarahkan dirimu Kamu janji Kamu gak menepati Ya kamu Boss itu yang paling buruk Ya kamu Nah kalau kita mau Memperbaiki Ya maka yang harus kita Perbaiki siapa Yang harus kita Perbaiki itu siapa Ya diri kita sendiri Ya Nah Saya suka kalimat ini Kita tunjukkan Dan ini sampai sekarang Saya pakai kalimatnya A little bucket of fear And a backpack Full of loneliness A little bucket of fear And a backpack Full of loneliness Jadi dia bilang Ya You have no idea What you are doing If you did You have been an expert Not an artist Karena dia selalu bilang Kamu itu artis Art 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 Ketakutan kita Itu sudah Sudah pindah Dari ketakutan Survival binatang Dan hitamnya Yang sukses Yang sukses selalu pernah Menjalani sepenggal kehidupannya Dimana dia akan membawa Sebuah ember Ember yang penuh ketakutan Dan sebuah ransel Yang penuh kesunyian Sebuah ember Sebuah ember yang penuh ketakutan Dan sebuah ransel Yang penuh kesunyian Sebuah ember Yang penuh ketakutan Dan sebuah ransel Yang penuh kesepian Karena jalan menjadi hebat Itu butuh kekuatan yang luar biasa Dia cerita di awalnya Tentang bagaimana menangkap rubah Fox Jadi zaman sekarang Kalau menangkap rubah Dia bilang Bukanya di tasik lubang Lalu emak jatuh Itu jarang-jarang kena Rubah itu tahu Bahaya Tapi dikasih satu dinding Dari bambu besar Dinding besar Lalu dikasih makanan Rubah datang Biarin Biarin aja Minggu depan Kasih dinding lagi sebelah sininya Dua Dan biarkan Yang ketiga Kasih dinding sebelah satunya Sudah tiga Tetap dikasih makanan Dan penutup dinding yang terakhir Itu dibiarkan Ketika dikasih makanan banyak Dan semua rubah kumpul di sana Penutupnya ditutup Cikrek Langsung sekali nangkep 15 rubah 20 rubah Karena apa? Ketika dia melihat Oh bahayanya Nggak usah Nggak apa-apa Ternyata Nggak apa-apa Ternyata Nggak apa-apa Tahu-tahu kita celaka Begitupun dengan kehidupan kita Kalau kita merasa kehidupan ini Biasa 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 Maka kita Akan menjadi Terbiasa Dengan kehidupan itu Dan kalau kita sudah terbiasa Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Kita tidak akan lagi takut Saya lagi mencari satu kata Yang menarik Menurut saya Di sini Kalau saya nggak salah ingat namanya Ketakutan kita justru mencelakakan kita Mendadak satu saat Karena kita merasa terlalu nyaman Itu rubah Terita rubah tadi ya Yang terakhir Saya lupa ini Dimana ya Tadi saya sudah ingat Kamiwasa namanya dia Dia bilang bahwa Di dalam bahasa Jepang Itu ada kalimat yang mengatakan Kamiwasa Kalau saya nggak salah ingat ya Jadi itu adalah state of condition Dimana kita melakukan hal yang berbeda Dimana kita merasa nyaman Dengan apa yang kita lakukan Dan kita melakukannya dengan sepenuh hati Dan kita beda dengan orang lain Dan semua orang lain akan tahu Oh Dia sudah menjalani kehidupan Dengan sangat benar Ini yang menarik Nah untuk penutup Kalimat yang saya tulis sendiri Coret-coret disini Ini karena kalau nulis buku ini Saya sering coret-coret gini Jadi dia bilang Let's see How high we can fly Before the sun Melds the rocks In our wings Marilah kita lihat Seberapa tinggi Kita mampu terbang Sampai nanti matahari Melelehkan lilim-lilim Yang ada di sayap kita Let's see How high we can fly Before the sun Melds the rocks In our wings Dalam bukunya Icarus Deception Dia bilang terbang tinggi How high you can fly Di atas ini How high you can fly Ya Itu kita merasa Berterbang tinggi itu berbahaya Tetapi kata Seth Godin Terbang rendah Jauh lebih bahaya Daripada terbang tinggi Ya Kita semua harus berani Untuk terbang tinggi Mengambil risiko kehidupan Dan melakukan yang terbaik Yang kita bisa Ya Pagi ini Saya bikin review The Icarus Deception Saya berkeinginan Beberapa hari terus Bisa membuat review-review Yang berguna Untuk teman-teman sekalian Kalau berguna Tolong diajak teman-temannya Supaya bisa Mengikuti Dan bermanfaat Untuk banyak orang Saya Tanahdi Santoso Sukses selalu Untuk Anda Terima kasih Terima kasih Terima kasih